Jokro alayna Mada alayna Pokok, pokok Pokok, pokok Pokok, pokok Pokok, pokok Ini jadi kayak yang NS Ini jadi kayaknya yang NS, karena Jokro alayna Handphone mau diambil kembali Tumpahin kopi 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 di belakang selamat menikmati 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 rasa sakit yang diderita oleh kelingking tersebut begitulah perumpamaan seorang mu'mid yakni rasa sakit yang dialami oleh saudara-saudara semua yang ada di caanjur ini rasa sakit kalian adalah rasa sakit kami penderitaan yang kalian alami adalah penderitaan kami luka kalian luka kami duka kalian duka kami rasa sakit kalian rasa sakit kami air mata kalian air mata kami darah kalian yang jatuh yang tumpah itu adalah darah kami yang jatuh dan tumpah saudara-saudara yang kehilangan harta benda sama seperti kami kehilangan harta benda kami saudara-saudara disini yang kehilangan anak-anak yang menjadi yatim dan kehilangan orang tuanya orang tua-orang tua yang kehilangan anaknya sama seperti kami kehilangan anak-anak kami dan kehilangan orang tua-orang tua kami istri-istri yang menjadi janda yang kehilangan suaminya Suami-suami kehilangan istrinya Sama seperti kami kehilangan istri-istri kami Dan kehilangan suami-suami kami Sudah seperti itulah Seharusnya seorang mu'min Di dalam saling mencintai punya ini Apabila ada seorang mu'min Apabila ada seorang muslim Yang tidak merasakan sakit Apabila ada saudaranya Yang ditimpa kesakitan, ditimpa peneritaan Ditimpa musibah, ditimpa bencana Dia tidak merasakan rasa sakit Yang dirasakan oleh saudara-saudara Yang ditimpa musibah dan bencana Maka tidak pantas orang tersebut Dikatakan seorang mu'min Oleh karenanya Kedatangan kami kemari Yakni semata-mata Untuk turut serta merasakan daripada rasa sakit Yang saudara-saudara merasakan Untuk secuil Menanamkan dalam hati saudara-saudara Yakni kesabaran kepada Allah Atas segala bencana Dan musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Sebagaimana dalam hadis Bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda Bahwasanya Allah s.w.t berfirman di dalam hadis kudsi Ibn Adam Sesungguhnya anak Adam Apabila engkau bersabar Dan apabila engkau ikhlas Atas usibah yang aku berikan Maka tidak ada pahala yang lebih besar Yang aku doi selain sorga Bagi orang-orang yang sabar Dan ikhlas Atas usibah Yang Allah s.w.t berikan Di dalam atas Di dalam atas Diceritakan Di akhirat Ada seorang hamba yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Mau dimasukkan ke neraka oleh malaikat zabaniya Ketika orang tersebut Mau dimasukkan ke dalam neraka Tiba-tiba Allah berkata kepada malaikat zabaniya Wahai zabaniya Jangan engkau masukkan orang tersebut ke neraka Karena sudah cukup Aku siksa dia Sudah cukup Aku berikan dia di dunia Penderitaan Aku berikan dia rasa sakit Aku berikan dia rasa kehilangan Maka di akhirat Tidak akan aku beri lagi dia penderitaan Aku masukkan dia ke sorga Tanpa adanya hisam Dijelaskan oleh para ulama An-Nas-Sobro Yusayirul Abida Muluka Sesungguhnya Kesabaran Keikhlasan Di dalam menghadapi sesuatu Itu bisa menjadikan seorang budak Bisa menjadi raja Karena kesabaran Alam Taro Yusuf Wa Zulaiha Tidak pernahkah engkau melihat Engkau mendengar Kisah Nabi Allah Yusuf Dan Situ Zulaiha Bagaimana kesabaran Nabi Allah Yusuf Ketika diberi ujian oleh Allah Di penjara selama puluhan tahun Beliau sabar Beliau ikhlas Karena kesabaran beliau Yang awalnya budak Beliau punya derajat Ini adalah awal Allah SWT Mengangkat Derajat Saudara-saudara semua Oleh karenanya Kita sama-sama duduk Pada malam hari ini Bersolawat Kepada Rasulullah Semoga dengan berkah Allah angkat segala macam bencana Allah angkat segala macam musibah Allah berikan ketabahan Dan yakinlah Demi Allah Kehilangan Yang saudara-saudara alami Kehilangan apapun Harta Benda Orang tua Orang-orang yang dikasih Kehilangan tersebut Besok-besok Akan Allah ganti Dengan sesuatu yang lebih indah Akan Allah ganti Dengan sesuatu yang lebih mulia Akan Allah ganti Dengan sesuatu yang lebih bernilai Dengan sesuatu yang lebih berharga Apabila saudara-saudara Bersabar dan ikhlas Atas segala macam musibah Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Saudara-saudara Jangankan kita Jangankan saudara-saudara Di zaman Rasulullah S.A.W Itu pun pernah dilanda gempa bumi Yakni di Makkah Ketika Rasulullah S.A.W Ketika beliau sedang naik Di atas gunung Pendapat Imam Ad-Darul Kutni Itu gunung Tabir Pendapat Imam Bukhari Nusrim Itu gunung Uhud Rasulullah S.A.W 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 Ketika beliau bersama tiga Sahabat beliau naik Di atas gunung tersebut Tiba-tiba gunung tersebut Goyang Gempa bumi Batu-batunya berjatuhan Nabi Muhammad Meletakkan tangan sucinya Di atas gunung tersebut Kemudian Nabi Muhammad berkata Belum saatnya begini Belum saatnya begini Ketahuilah Di atas engkau Ada seorang Nabi Di atas engkau Ada seorang Siddiq Maksudnya S.A.W Bukhari S.A.W Di atas engkau Ada dua orang syahid Yaitu S.A.W Dan S.A.W Tiba-tiba Gunung tersebut berhenti Dan mengikuti Perintah Nabi Muhammad Untuk diam Seketika itu Nabi Muhammad berkata Kepada para sahabat Dosa apa Yang telah kalian lakukan Maksiat apa Yang telah kalian lakukan Sehingga Allah Berikan gempa bumi ini Walaupun sesaat Di zaman S.A.W Ibn Abdul Aziz Ketika itu Ditimpa Zilzal gempa bumi Kemudian S.A.W Ibn Abdul Aziz Mengirimkan surat Kepada para gubernur-gubernur Yang isi suratnya Bertobatlah kalian Wahai para gubernur Keluarkan harta kalian Sedekahkan Jalan Allah Untuk menolak Datangnya balak Dan bencana Dari Allah S.A.W Sayyidina Ka'ad Ibn Malik R.A Beliau pernah ditanya Pendapatnya Tentang Zilzal Tentang gempa bumi Apa jawab beliau Tidaklah terjadi Gempa bumi tersebut Melainkan Terlalu banyak Hamba-hamba Yang berbuat Dosa Berbuat Maksiat Berbuat salah Dibuka Buminya Allah Sehingga Bumi Sangking Kedakutan Bumi tersebut Berguncang Karena takut Kepada Allah Bumi itu gemetar Orang kalau takut Gemetar Nah bumi Dia gemetar Karena takut Kepada Allah S.A.W Kenapa Karena terlalu banyak Hamba-hamba Yang berbuat Dosa diatasnya Sayyidina Aisyah R.A Pernah ditanya Oleh Sayyidina Anas Ibn Malik Pendapat beliau Tentang gempa bumi Apa jawab beliau Tidaklah terjadi Gempa bumi Kecuali Tiga hal Telah merajalela Ini sengaja Saya sampaikan Agar saudara-saudara Bisa tahu Dan agar kita bisa tahu Apa penyebab gempa bumi Yang diajarkan Dalam Islam Apa jawab Sayyidina Aisyah Tidaklah terjadi Gempa bumi Melainkan Tiga perkara ini Telah merajalela Apa tiga perkara tersebut Yang pertama Istahallah Zina Berzinahan Itu telah menjadi Sesuatu yang halal Orang-orang tidak lagi malu Yang tua Yang muda Pagi Siang Sore Malam Mereka berzinah Coba kita lihat Di pinggir-pinggir jalan Pemuda Pemudi Saling cium-ciuman Pemuda Pemudi Membuka auratnya Pemuda Pemudi Berzinah Di pinggir jalan Zina Sudah menjadi Sesuatu yang halal Zina itu Dosa besar Akan tetapi Orang yang berzinah Secara sembunyi-sembunyi Dengan orang yang berzinah Secara terang-terangan Dosanya lebih besar Orang yang berzinah Secara terang-terangan Coba kita lihat Anak-anak muda kita Yang paling banyak berzinah Yang paling banyak melacun Yang paling banyak mabok-mabokan Yang paling banyak narkoba Yang paling banyak berjudi Bukan orang Kristen Bukan orang Buddha Bukan orang Hindu Tetapi Putra-putri Kislam kita Yang paling banyak berbuat dosa Berbuat mahasiswa Yang pertama Istahallah Zina Zina menjadi sesuatu yang halal Dianggap halal Yang kedua Istibahal kumur Komur Minungan keras Dianggap sesuatu yang boleh Dianggap sesuatu yang mubah Orang mabok Di pikir jalan itu Minuman keras Udah bagikan air Tidak punya rasa malu Dan takut Kepada Allah Yang ketiga Orang-orang mulai Mereka memukul Musik-musik Yang membuat lupa Dan lalai Kepada Allah Jandutan dimana-mana Orkesan dimana-mana Disko dimana-mana Memukul Alatul malahi Musik-musik Membuat lupa Lalai Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhtilat Bercampur laki Dan perempuan Dalam perkumpulan Musik-musik tersebut Mereka mabok Di situ Mereka berzina Di situ Mereka berjudi Di situ Mereka berbuat kerusakan Di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila Tiga perkara ini Telah merajalela Maka Allah Berkata kepada Bumi Wahai bumi Guncanglah mereka Guncang mereka Wahai bumi Kalau mereka berhenti Maka berhentilah Engkau mengguncang mereka Akan tetapi Setelah engkau Mengguncang mereka Mereka masih tetap Dalam kemaksiatan Mereka masih tetap Meninggalkan Ketaatan Maka guncang mereka Dan binasakan mereka Makan mereka Sampai tidak ada Satupun yang tersisa Daripada mereka Bukankah Allah Berfirman dalam Al-Quran Apa-apa yang menimpa Kalian daripada musibah Itu akibat Perbuatan dari Tangan kalian sendiri Apa-apa yang menimpa Dirimu daripada kebaikan Itu datang dari Allah Dan apa-apa yang menimpa Daripada keburukan Itu akibat perbuatan dirimu sendiri Oleh karenanya Dengan adanya gempa bumi Dengan adanya tanah longsor Kebakaran Banjir Tsunami Dan bencana-bencana lainnya Jangan kita bertanya kepada Allah Ya Allah Tanya-tanya-tanya Tanya-tanya kepada para pemerintah Dan apa-apa yang kita lakukan Sehingga mengundang balak Musibah Dan bencana Dari Allah Untuk bangsa dan rakyat kita Saudara-saudara Jangan bertanya kepada Allah Tapi tanyakan kepada diri kita sendiri Terlalu banyak perbuatan dosa Dan maksiat yang kita lakukan Saudara-saudara Gempa bumi yang terjadi di Cianjur Berapa banyak perempuan-perempuan Anak-anak kecil yang tidak berdosa Wafat meninggal dunia Asyuyuh Orang-orang yang sudah tua Yang tidak berdosa Meninggal dunia Bukankah dikatakan Law la syuyuhun rukka Wa atfalun ruddha Wal baha'in ruddha La syubha alaikum al-azab Al-azab wa subba Kalau bukan karena orang tua Orang tua yang selalu ruku Kalau bukan karena Anak-anak kecil yang menyusui Dan kalau bukan Karena binatang-binatang ternak Yang butuh kepada makanan Maka sudah pasti Allah berikan kepada kita Azab yang sangat besar Nah saudara-saudara Banyak korban-korban tidak berdosa Wafat meninggal dunia Di dalam gempa bumi Atau tsunami atau lain-lainnya Nah yang terjadi Gempa bumi di Cianjur Itu bisa jadi Karena perbuatan dosa Yang telah kami lakukan Sehingga saudara-saudara kami Yang ada di sini di Cianjur Yang tidak berdosa Merasakan daripada Musibah yang Allah berikan Akibat perbuatan-perbuatan dosa Yang telah kami lakukan Oleh karenanya mari sama-sama Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah merasa aman Dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Jangankan kita Hamba yang banyak dosa Saudara-saudara Dikatakan bahwasannya Nabi Allah Adam M.A.S. Ketika makan buah kuldi Allah turunkan di India Di bawah kaki gunung Himalaya Iblis Allah turunkan di Basra Sitihawa Allah turunkan di Jeddah Nabi Allah Adam Selama seratus tahun Tidak pernah mengangkat Kepalanya ke langit Selama seratus tahun Nabi Adam nunduk Kenapa? Malu kepada Allah Karena berbuat satu kesalahan Kita Pagi, siang, sore, malam Berbuat dosa Tapi tidak punya rasa malu Berjalan di muka bumi Allah Petentang-petentang Tidak ada jagoan Nabi Allah Daud Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama Laukana dumua ahlil arad jumiat Lakana dumua dawda akhtar Andaikan seluruh air mata Air mata penduduk bumi Dikumpulkan jadi satu Maka lebih banyak air mata Yang dikeluarkan Nabi Allah Daud Min khasyadillah Sangking takutnya Nabi Allah Daud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Berbanyak menangis Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat akan dosa-dosa yang kita telah lakukan Jangan pernah merasa aman Dari azab dan siksa Allah Dan selalu ingatlah kematian Seakan-akan kematian akan datang besok Nah, saudara-saudara kita berdoa Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana Segala macam musibah Khususnya saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ini Allah angkat segala macam bencana dan musibah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketabahan Dan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan Bagi seluruh masyarakat Cianjur Khususnya umumnya bagi seluruh bangsa Dan rakyat serta negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita cintai Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana Allah angkat segala macam musibah Allah berikan keamanan Allah berikan keselamatan Allah berikan kemakmuran Dan Allah berikan kejayaan Allah berikan rilu'anya Allah berikan rahmatnya Selalu Allah pandang dengan pandangan kasih sayang Bagi khususnya masyarakat Cianjur Dan umumnya bagi seluruh bangsa Rakyat negara kesatuan Republik Indonesia Amin Amin Ya Rabbul Alamin Dan yang terakhir Kita berterima kasih Kita berterima kasih Kepada front Persaudaraan Islam Yang telah banyak Ormas yang telah banyak sekali Membantu setiap ada bencana Yang ini mulai dari Aceh Gempa Lombok Jogja Padang Kepalu Kemudian sekarang di Cianjur Alhamdulillah Yang ini Mungkin pemerintah bisa Membubarkan Membubarkan ormas FBI Akan tetapi Demi Allah Siapapun Tidak akan pernah bisa Untuk menghilangkan Membubarkan Daripada semangat Juang Front prosodara Islam Untuk membantu Sesama Saudara Islam Dan sesama Saudara Sebangsa Dan senegara Kesatuan Republik Indonesia Maka oleh karena itu Kita doakan juga Mudah-mudahan Para relawan Dan naskar Daripada front prosodara Islam Selalu Allah berikan Ketabahan Allah berikan Kesabaran Dan Allah berikan Kekuatan Allah berkuat Langkaan kakinya Di dalam Berjuang Bujanan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Rabbul Alamin Dan yang terakhir Wasiat saya Bagi seluruh Masyarakat Cianjur Dan bagi seluruh Ormas-ormas Islam Bahwasannya Bencana Yang dialami Oleh masyarakat Cianjur Itu bukan hanya Dirasakan Oleh kita Sesama umat Islam Mungkin ada orang-orang Di luar Islam Yang dimana mereka Ingin membantu Yang dimana mereka Ingin Yakni turut Ingin menghilangkan Kesedihan Atau turut Ingin membantu Baik dengan makanan Minuman Tenda Atau apapun Maka dalam Islam Hukumnya bisa diterima Saudara-saudara Itu dalam Islam Hukumnya bisa diterima Oleh karenanya Kalau ada siapapun Di luar Islam Mau Kristen Mau Buddha Mau Hindu Ingin membantu Hukumnya Tidak apa-apa Untuk diterima Tidak apa-apa Untuk diterima Itu hukum Dalam Islam Sebab Islam Hitam-hitam Putih-putih Bisa-bisa Enggak Enggak Itu hukum Dalam Islam Jadi jangan sampai Ada beberapa orang Yang berbuat Hal-hal Yang dimana Hal tersebut Yakni Bisa merusak Daripada Nilai-nilai Islam Oleh karenanya Sekali lagi saya sampaikan Yakni siapapun Yang berada di luar Islam Yang ingin membantu Maka Hukumnya Boleh Bagi masyarakat Muslim Khususnya yang ditimpa Pencana Untuk menerima bantuan tersebut Mudah-mudahan Allah SWT Selalu Jalan kita semua Allah pandang Dan pandangan kasih sayang Dan selalu Kita semua Allah berikan kesabaran Serta Allah berikan Kita bahan Ini saja Yang dapat saya sampaikan Dan terakhir Saya minta doa Khususnya kepada Saudara-saudara Masyarakat Cianjur Mudah-mudahan Saya ada satu bulan sakit Mudah-mudahan Allah angkat Penyakit saya Mudah-mudahan Allah sehatkan Saya yakin Doa Doa daripada Saudara-saudara Pasti dikabulkan Dari Allah SWT Ini saja sedikit Nasihat Bagi diri saya Dan bagi saudara-saudara Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada guru kita Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah